Burger Gordon Ramsay 1,7 juta yang hanya ada di Korea Seenak apa ya? Mari kita coba Hari ini aku lapar banget, jadi aku ke restoran Gordon Ramsay Untuk membuka aku pesan corn dip yang disajikan dengan cracker Rasanya creamy dan ada kiju feta, aku kasih 8 per 10 Next, aku dan ayangku coba burger 1966 yang disajikan dengan kenteng goreng truffle Burger ini disajikan dengan steak diatasnya Dan dagingnya pake daging hanwu grade 1++ setara dengan wagyu A5 Yang sudah di wet age Dan pakai cuka balsamic berusia 12 tahun Kiju pecorino Garam Maldon Dan di dalamnya juga ada truffle yang baru diiris Aku kasih 10 per 10 Truffle friesnya disajikan dengan mayo truffle Dan rasa trufflenya kuat banget Aku juga kasih 10 per 10 Kita juga pesan onion ring dan saiznya besar banget Tepung onion ring garing dan tidak terlalu tebal Jadi tetap light dan tidak bantet Aku kasih 10 per 10 Terakhir aku pesan chicken wing Nashville Rasanya garing, pedas, dan gurih Aku juga kasih 10 per 10 Ayangku juga pesan strawberry shake Total semuanya jadi 4,1 juta rupiah Menurut kalian worth it gak? Hari ini aku nyidam makan usus sapi di Korea Jadi aku restoran spesialis usus sisul Pas datang kita dikasih sup gurita gratis Dan juga buat mentah guys Ayangku cobain babatnya pakai minyak wijen Dan ternyata gak amis sangat sekali Dia kenyal dengan gurih Di wajan juga dari roti tower buat nyerap lemak dari ususnya Btw guys disini cuma boleh sekali pesan aja Dan gak boleh nambah Rasa usus sapi besarnya gurih dan berlemak Aku suka banget makan pakai minyak wijen Next aku coba gopcangnya Saat digigit gopcangnya luarnya garing Dan ada isian gurih kas gopcang Aku juga makan cabai hijau yang rasanya segar Tapi tidak terlalu pedas Di bagian dalam decang terdapat jaringan lemak alami Yang ketika dikunyah Seperti meleleh dalam usus sapi Cocok banget dimakan pakai kimchi, jabur, dan bawang Di pancinya juga dikasih kentang mentah Yang nanti akan terendam minyak usus dan tergoreng Kita juga dikasih saus yang sedikit asam dan segar Biar tidak enak Lemak decang akan pecah keluar ketika dibakar Pas dagingnya sudah habis kita akan ditawarkan untuk dibuatkan nasi goreng kimchi Dengan rumput laut takai Sisa usus sapi dan topping yang digunting-gunting Humil happy banget Gindamnya terpenuhi Next makan apa lagi di Korea? Hari ini aku dan ayangku makan kepiting ganjang-genjang di Korea Telurnya banyak banget Sebagai pencinta telur kepiting aku happy banget Ada juga udang dan bibimbap dengan kepiting Kita juga dapat bancan guys Pertama kita mau makan kepitingnya dulu Yang ada yang size large dan medium Pertama aku pencet dulu Dan aku makan pakai nasi dan minyak wijen Telur kepitingnya lembut dan gamis sama sekali Cocok banget dengan minyak wijennya Setiap kali ke Korea Aku pasti wajib banget makan ganjang-genjang Untuk kalian yang cinta banget Dengan telur kepiting Pasti bakal suka menu satu ini guys Ini pertama kali ayangku cobain Dan dia suka banget Ayangku kasih rating 110 Dimakan langsung tanpa nasi juga enak banget Berikutnya aku makan udang ini guys Ini soy sauce marinated shrimp Gak amis sama sekali Cocok banget juga dimakan bareng minyak wijen Aku juga suka banget makan dengan cangkang kepitingnya Karena di dalam cangkangnya ada tulur Cocok banget dimakan dengan nasi dan minyak wijen juga Total semuanya jadi 7,8 juta Menurut kalian with that go Hari ini aku ke cafe viral di Seoul Yang jual berbagai macam cinnamon roll Namanya Solang Muse Saat ngantri kita dibelikan teh oleh staffnya Dan setelah itu saat kita masuk Tempatnya lucu banget Warna-warni sekali Pilihan roti dan kuenya juga banyak banget Setelah pesan kita menunggu kuenya Untuk diantar ke meja kita Dan ini yang aku pesan Pertama aku excited banget Untuk cobain buttermilk cinnamon roll Rotinya bener-bener fluffy banget guys Dan butternya kerasa banget Aku suka banget Aku kasih rating 10 per 10 Berikutnya ada lotus cinnamon roll Yang ini manis dan rasa lotus banget Ayangku pesan strawberry milk roll cake Strawberry koreanya manis dan segar Next aku cobain tiramisu brioche roll Creamnya enak banget Cocok untuk pecinta tiramisu Tapi salah satu part aku Kuenyaman ini guys Soalnya di tengah-tengahnya Ada marshmallow guys Bener-bener fluffy Dan chewy banget Enak banget Aku suka banget Aku kasih 11 per 10 Kita juga pesen strawberry melty Dan juga ice chocolate Pas pulang kita lihat Dalam hari ini guys Kita diperbolehkan menggambar Atau menulis sesuatu Dalam hari ini Dan ayangku tulis ini Selamat menulis sesuatu Selamat menulis sesuatu Selamat menulis sesuatu